Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari aplikasi pinjaman online Akulaku Dan disini ini buat teman-teman yang memang kalian masih tergendala ataupun kalian memiliki kendala scan QR di aplikasi Akulaku ini tidak bisa digunakan Untuk setelah seperti ini ya jadi ini saya memiliki kendala yang sama juga dan nanti akan saya share beberapa pengalaman saya Kenapa dari scan QR Akulaku tidak bisa digunakan Ya terlebih dahulu kalian bisa pilih ke menu piloter di bawah ya yang sudah saya berit tadi itu Kemudian kalian bisa langsung pilih ke menu scan Ya kita pilih saja ke menu scan Oke Ya kemudian izinkan Akulaku mengambil gambar dan merekam video kita izinkan saja saat aplikasinya digunakan Ya selanjutnya di halaman ini kalian pilih saja ke menu gallery di pojok kanan atas Atau kalian bisa pilih ke menu scan di bawah ya Kita akan menggunakan scan QR dari gallery Oke kemudian izinkan akses foto dan audionya Kemudian pilih ke menu foto ya Kita akan disini mencarikan limit dari Akulaku dan disini masukkan ya kata sandi ataupun fingerprint kalian di ponselnya Kita akan cari disini Ya kode QR yang saya miliki disini dan disini tips maaf untuk Sementara kamu tidak dapat menggunakan metode pembayaran ini Jika ada pertanyaan saya akan hubungi CS Akulaku di 1500 Di sini klik saya mengerti Jadi disini kenapa saya tidak bisa menggunakan scare QR dari aplikasi Akulaku Dikarenakan ada beberapa faktor yang mungkin perlu kalian ketahui Untuk yang pertama kemungkinan kalian baru memiliki akun Akulaku ini dan baru dibuat Dan kalian belum melakukan verifikasi limit akun pinjamannya Kalian bisa masuk ke menu pay letter Kemudian pilih ke menu naikkan limit disini Ya disarankan kalian tambahkan saja beberapa informasi yang terjadi disini Untuk menaikkan limit dan mendapatkan ya prioritas dari pinjaman Ataupun pemakaian limit kredit yang disediakan oleh pihak Akulaku ini Kemudian kemungkinan yang kedua dari faktor kenapa kalian tidak bisa menggunakan QR dari aplikasi Akulaku Ada kemungkinan mungkin kalian sebelumnya memiliki riwayat kredit yang menunggak Artinya kalian pinjamannya menunggak di aplikasi Akulaku seperti ini ya Sebelumnya karena saya mereview pinjaman yang telat Apakah ada pelaktur dan hasilnya disini saya selalu ditolak Untuk pengajuan pinjaman ataupun verifikasi pengajuan pinjaman dari pihak Akulakunya Itu memang faktor juga yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan Ataupun menggunakan limit yang terjadi pada pay letter ataupun penggunaan dari scan QRnya Kemudian selanjutnya perhatikan juga di perizinan aplikasi Akulaku Jangan lupa kalian selalu izinkan saja perizinan yang terjadi Sedia di aplikasi Akulaku seperti ini Ya izinkan keseluruhan karena ini memang salah satu nilai khusus yang dimiliki oleh Akulaku Jika memang kalian ingin mengajukan pinjaman Ataupun mengurangkan fasilitas kredit dari pinjaman ataupun aplikasi Akulaku yang tersedia Disarankan kalian ya mengaktifkan keseluruhan dari informasi ponsel, notifikasi, mikrofon, lokasi, kontak, kalender, kemudian foto dan video, kamera, musik audio dan lain sebagainya Itu memang beberapa faktor yang sebelumnya saya pernah miliki dikarenakan sebelumnya saya mendapatkan ataupun memiliki notifikasi yang sama juga pinjaman lolos Ya pinjaman tidak lolos di beberapa bulan yang lalu dan disini saya memiliki pinjaman yang lolos ataupun mendapatkan notifikasi pinjaman yang lolos Dan inilah beberapa faktor kenapa kita harus mengizinkan beberapa perizinan di dalam aplikasi Akulaku Dan mungkin kurang lebihnya hanya saya berhenti untuk video kali ini Jadi kemungkinan jika memang kalian masih memiliki kendala untuk menggunakan scan GR di aplikasi ataupun ya pemakaian limit kredit yang tersedia Untuk menggunakan pay letter Akulaku kemungkinan itu dari pihak Akulakunya ataupun aplikasi masih dalam pembaruan Dan beberapa alasannya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Semoga informasi yang bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax